Pernah ngebayangin gak sih timnas Indonesia tapi mainnya kalem, gak banyak protes, gak banyak provokasi? Ini sangat tidak mencerminkan apa yang biasa kita tonton di liga lokal. Tapi gara-gara ini, kita jadi sering dirugikan sama wasit. Misalnya kartu merahnya Rizky Rido. Protesnya tuh biasa aja, gak sampe dikejar itu wasit. Semalam waktu lawan gini, timnas gini yang badannya keker justru yang bikin provokasi. Badan gede, dicolek dikit jatuh. Tapi waktu pemain timnas kita dihajar sama pemain gini, justru mereka gak dapetin kartu. Kenapa? Karena pemain kita waktu di tackle itu gak lebay. Abis kesakitan ya bangun lagi. Ini tuh gak liga Indonesia banget gitu. Para pemain tampak terlalu dewasa. Mainnya tenang, gak main kotor. Kerugiannya, karena jarang protes ini jadi wasit tenang-tenang aja waktu merugiin timnas Indonesia. Ya itu tadi, belum ada sejarahnya. Wasit ngerugiin kita terus ditempel yang sama Nova Arianto. Ya kita tenang-tenang aja, abis dikasih penalti yang merugikan kita mesti tetep fight. Kecuali memang pas lawan Uzbek, itu wasitnya ngaco banget sampai mental kita sampai turun. Dan ini menunjukkan seberapa hebatnya King Indo sampai untuk mengalahkannya harus pakai wasit.